Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih puji Tuhan kembali Di pagi hari ini saya rindu kita semua kembali dikuatkan, diingatkan, ditegukan imannya dalam masa-masa yang penuh dengan sukacita Sekaligus juga dalam masa-masa penantian seperti ini Bahwa Kristus sudah bangkit, bahkan Kristus sudah bersama-sama dengan Allah Bapak Bapak di sorga, menyiapkan tempat bagi kita dan tentunya kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tentunya punya harus memiliki respon yang tepat, respon yang baik, respon yang benar Dalam menghidupi iman kita di sepanjang hidup, dimana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21 akan menjadi perlindungan kita Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat kepada jemaat Saudara-saudara, ikutlah teladan ku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis Banyak orang yang hidup sebagai seteluh salib Kristus Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Karena kewarganan kita adalah di dalam sorga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Puji Tuhan bahwa kita sebagai orang percaya masih diberikan kesempatan kepada Tuhan Masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menghidupi hari-hari kita Untuk mengisi hari-hari kita, untuk mewarnai hari-hari kita dengan pembuktian Bahwa kita memang benar-benar orang yang beriman Benar-benar adalah jemaat dari Kristus Yesus Benar-benar adalah bagian dari tubuh Kristus Benar-benar orang-orang yang sudah diselamatkan Karena memang digambarkan dalam konteks pembacaan kita Dalam Filipi Pasal yang ketiga Memang Rasul Paulus menggambarkan bahwa Banyak orang yang sudah mengenal keselamatan Mengerti keselamatan Bahkan sudah hidup di dalam iman Tetapi dalam kehidupan realnya Mereka menyangkali itu Makanya dikatakan banyak orang yang hidup sebagai seterusnya Kristus Yang mungkin sebelumnya adalah orang-orang yang percaya Orang-orang yang beriman Tetapi justru dalam proses waktu kehidupan mereka Dalam perjalanan kehidupan mereka Mereka justru menjadi seterusnya Kristus Sehingga Rasul Paulus sebagai orang-orang yang mengerti betul siapa mereka Tahu betul dan mungkin mengenal mereka Melihat kenyataan tersebut sangat menangis Dia menangis Pulau sekarang sambil menangis Jadi dia sedih sekali Ternyata banyak orang yang tidak setia Banyak orang yang tidak menghidupi imannya dengan sungguh-sungguh Bahkan Rasul Paulus berusaha untuk menasihatkan jemaat di Filipi Agar mencontoh atau melihat teladan Bukan saja dirinya sebagai teladan Tetapi saudara-saudara yang lain Menjadi teladan agar mereka juga Jangan ikut larut Jangan ikut ambil bagian di dalam kehidupan orang-orang yang tidak percaya Orang-orang yang tidak hidup sungguh-sungguh Karena sekali lagi memang Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi Bahwa keluarga negara kita Adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Jadi memang Ya dalam masa-masa penantian ini mungkin Ya begitu banyak tantangan Begitu banyak situasi yang sulit Sehingga membuat banyak orang-orang percaya Itu meninggalkan imannya Tetapi kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga negara surga Wah itu menjadi sebuah Apa namanya sukacita ya Bagi kita Artinya kehidupan di dunia ini hanya sementara sebenarnya Tidak untuk selama-lamanya 50, 60, 70 tahun Bahkan 80 tahun Bahkan 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita hidup Itu hanya hitungan waktu saja Hitungan angka saja Tidak bisa dibandingkan dengan hidup dalam kemuliaan Sebagai keluarga negara surga Oleh sebab itu Firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi ingin mengingatkan kita Bagaimana kita sebagai orang percaya Kita harus hidup dengan sungguh-sungguh Pasca sudah kita rayakan Dan kita mendapatkan berkat di dalam pasca Oleh sebab itu jangan kita menjadi seterusalip Kristus Dalam perjalanan kehidupan iman kita Karena ingatlah bahwa kita adalah warga negara surga Keluarga negara kita adalah di dalam surga Karena itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita Bagi setiap orang yang percaya dan tentunya setia sampai akhir Kita akan menikmati hidup dengan kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan di surga Bahkan di ayat yang ke-21 Dimana tubuh kita ini akan diubah dengan tubuh yang sama dengan tubuh Kristus Tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan Jadi tidak apa-apa kalau kita memang saat ini Tuhan izinkan Berada dalam situasi yang sulit, yang berat Tidak apa-apa, bersabarlah Karena waktunya tidak akan lama lagi Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Kami sungguh bersyukur bahwa kami sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan Karena kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamat Tetapi mampukan kami agar kami dapat menghidupi hari-hari kami dengan benar Tidak mudah memang Tapi mampukan kami agar kami tidak menjadi salah satu orang yang Digolongkan sebagai orang-orang yang menjadi seterus salib Kristus Ini doa kami Kami bersyukur untuk waktu ini dan berkati apa yang kami kerjakan hari ini Dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!